Oke, jadi kemarin-kemarin ya, atau tempatnya pas lagi selesai VCT Apex Game Changers, gue tuh lagi bikin sebuah desain postingan yang kalau lo liat ada di Instagramnya adalah Zsports. Dan itu lagi-lagi ya, Alter Ego Celeste menang VCT Game Changers apa. Sebagai orang yang bikin postingan dan juga ngedesainnya, jujur aja gue cukup bosen. Dengan Alter Ego Celeste yang lagi-lagi menang gitu ya, dimana gue bikin postingan fotonya Eneri, Ayumi, temen-temen, terus ada tulisan Champions gitu. Dan di satu sisi, sebenernya gue sih bangga gitu ya, sebagai yang namanya masyarakat Indonesia. Tapi di satu sisi, gue juga sebenernya bingung gitu. Emang beneran kayak, kayak gak ada nih, maksud gue kayak gak ada gitu yang bisa ngalahin tim ini gitu. Maksud gue, lo liat ya? Dan gue rasa yaudah saatnya gitu untuk gue saat ini ngebahas ya tentang kemenangan Alter Ego Celeste. So, ini dia pembahasan gue tentang turnamen Game Changers VCT Apex yang keempat. Atau VCT Game Changers Apex Open 4. Oke, Alter Ego Celeste ya. Buat pada bocil-bocil Mobile Legends nih, yang cuma tau Alter Ego ada di MPL ya. Ini gue bakalan jelasin. Jadi Alter Ego Celeste bisa dibilang ada salah satu timnya si Alter Ego gitu. Untuk Valorant cewek ya. Jadi lo pada bocil-bocil Mobile Legends bisa relate dan tetap nonton. Nah, jadi bisa dibilang Alter Ego Celeste adalah salah satu tim yang menurut gue cukup OP gitu ya. Di kalangan turnamen Valorant resmi cewek di Apex gitu ya. Ini tim bener-bener mendominasi dan berkesan turnamennya tuh kayak, bisa dibilang mungkin gak balance ya. Gue tau nih, diantara lo pada ya, yang mungkin sering komen kayak komen-komen juga. Gak tau mau komen nih, tapi bang kan mereka emang beneran jago bang. Lo liat nih bang, ini dari MVP bang, mantep-mantep. Iya, iya maksud gue, gue tau mereka tuh emang sejago itu gitu. Cuma, buat gue pribadi yang nontonin turnamennya kemarin, itu jujur aja ya. Menurut gue jadi kayak kesannya gak seru dan gue ketiduran gitu. Nonton turnamen yang kemarin. Tapi mari coba kita breakdown lah. Nah, since 2021, Alter Ego Celeste mendominasi scene Valorant Ladies. Gak cuma di Indonesia, karena bisa dibilang gak ada ya. Tapi di Apex gitu. Maksud gue, apa-apaan nih? Maksud gue hampir kayak semuanya tuh first place. Kalau dihitung itu dari FSL Valorant Open 2021 yang pertama, sampai yang baru mereka menangin di minggu kemarin, yaitu VC2 2022 Apex Game... VC2 2022 Game Changers Apex Open 4. Itu totalnya dia udah 11 kali juara, men. Maksud gue, 11 kali gitu. Dan itu event resmi dari yang punya gamesnya, yaitu sih Riot Gamesnya. Skornya sendiri kalau lo liat isinya bisa dibilang pembantai yang 13-4, 13-2, 13-6, bahkan 13-0 gitu. Bahkan dari yang gue catat gitu ya, yang gue cek-cek nih. Dari semua match playoff yang dimainin sama tim ini, match yang pernah sampai ke overtime mereka itu bahkan cuma sampai kayak 10 match doang gitu. Dan maksud gue setengahnya pun itu dia menang gitu. Ini sebenernya gue sendiri ya, gue sendiri masih belum paham sebenernya kayak... Gue gak tau nih, Alter Ego ini emang terlalu jago. Atau emang kayak kesannya tim lain yang gak bisa ngimbangin permainan mereka. Dan kalau misalkan lo liat secara statistik Game Changers Alter Ego Seles ini, berada di urutan ketiga. Dan ini bukan diapak, tapi secara global as a Game Changers gitu ya. Di bawah G2 Gozen dan juga Cloud9 White. Oke, dari statistik ini kita udah bisa liat lah. Tim ini sebenernya kuat banget ya. Henry Ayumin emang kepala orang kayak pake aimbot. Terus sequence main mereka bisa dibilang juga kalau lo tontonin jelas dan rapi gitu ya. Terus map pool mereka bahkan lumayan luas menurut gue. Dan yang paling penting adalah voice comms mereka yang lucu. Oke, setelah ngeliat hal tersebut, gue coba bakalan fokus dulu ke VCT 2022 Game Changers Apex Open 4. Nah, di pertama itu gue bakalan ngebahas Arista, salah satu tim yang berhadapan sama Alter Ego Seles di Upper Bracket Quarter Finals. Nah, mereka mulai sebagai defender ya. Tapi sayangnya dengan agent komposisi yang menurut gue kayaknya cukup normal dan lempang-lempang aja ya. Buat map heaven ini, rasanya kayaknya gak bisa berbuat terlalu banyak lah tuh di depan Henry Amanapski yang kayaknya lagi perform well banget gitu pas lagi match tersebut. Map kedua oke lah, masih bisa ngimbangin. Tapi menurut gue menarik banget perbedaan kedua tim ini, terutama buat IHL yang punya sense of adaptation yang menurut gue lebih tinggi terhadap sebuah kondisi dari dalam game yang lebih baik. Menurut gue ini aja yang jadi salah satu perbedaannya dari Alter Ego Seles versus si Aresta itu. Next, gue bakalan bahas yang dilawan selanjutnya sama Alter Ego Esports, yaitu brand esports Victress ya, brand esports atau bakalan gue sebut ya udah brand aja lah ya. Well, ini gue pikir pas nonton akan jadi salah satu tim terkuat yang bisa ngalahin Alter Ego Seles gitu ya. Karena menurut gue brand adalah salah satu tim Valoran Ladies juga yang di APAK ini cukup kuat. Tapi ternyata tidak tuh, menurut gue ya. Map 1 ya, yang sebenernya udah mantep banget menurut gue. Dia berhasil nge-cut semua apa yang mau dilakukan Alter Ego Seles, ditambah lagi dari segi M. Sebenernya kalau kita perhatiin, menurut gue pribadi masih lumayan imbang lah. Bahkan di Map 2 juga kayaknya gitu. Eh, tapi ketika si Alter Ego Seles ini mulai bisa nge-push, atau bisa dibilang mungkin nge-berantakin permainan yang... Kayaknya brand ini agak sedikit metodikal gitu cara mainnya. Sayangnya ini brand nggak punya atau nggak bisa beradaptasi terhadap hal tersebut lebih jauh lagi. Yang akhirnya bikin Alter Ego Seles bisa ngebalikin momentum di setiap Map-Map. Bahkan memasuki Map ketiga menurut gue lebih parah gitu ya. Nah, ini selanjutnya kayaknya yang akan gue bahas sih kayaknya Nikma Galaxy. Jujur aja sih kalau dari script gue, gue nggak tulis apa-apa sih. Maksud gue kayak, kayaknya sih Kuroke emang kayaknya punya PR gitu. Maksud gue nggak ada. Maksud gue nggak tulis apa-apa kecuali kayak 13.0 dan 13.1 gitu. Technically 26.1 sih. Dan oke, oke final ya. SMG ini adalah bisa dibilang punya menurut gue salah satu tim juga selain brand yang mungkin jadi salah satu contender untuk mengalahkan kerajaannya Alter Ego Seles gitu ya. Ini SMG menurut gue punya M yang bisa dibilang mirip-mirip lah kalau kita lihat sama Alter Ego Seles gitu. Dan gue pikir ini SMG bagus banget nih. Post plannya bagus. Dan kalau lo lihat timing utility, positioning, bahkan backup satu sama lainnya masih bisa ngimbangin Alter Ego Seles lah ya. Dan gue udah pede banget nih. Kayaknya kali ini kayak Alter Ego Seles gue nggak perlu bikin postingan Alter Ego Seles nih. Tapi ternyata tidak ya. Maksud gue tempo mainnya Alter Ego Seles itu bener-bener cepet banget di attacker side gitu. Bahkan bikin mereka bisa comeback di map akhir. Dan lo bisa lihat lah SMG kayak bingung sebenernya mau nembak apaan ya. Maksud gue lo mau nembak utility atau lo mau nembak orang gitu. Jadi lo bisa lihat dia cukup bingung untuk ngapain ketika SMG, eh ketika Alter Ego Seles ini main dengan tempo yang lebih-lebih cepet. Yang menurut gue salah satu run paling salah ya dari SMG adalah setelah time out yang menurut gue itu agak terlalu terburu-buru gitu. Dimana dia udah buka, udah buka banget, jadi macam-macam ulti gitu ya. Yang menurut gue itu jadi salah satu run yang mungkin menjadi run yang kebuang sia-sia. Run yang banyak utility-nya kebuang sia-sia bahkan ditambah ya. Alter Ego Seles itu menurut gue punya lurker kayak Ayumi yang bisa main sendiri. Dan ditambah Enery itu bener-bener mantep banget kalau misalkan dia sama teman-teman ya. Jadi ente banget ya menurut gue buat SMG gitu ya. Sayang banget gue pikir tadi bakalan menang gitu. Tapi ternyata nggak juga gitu ya menurut gue. Nah, sebenernya itu aja ya. Maksudnya kayak gue lagi mau coba sebuah konten yang agak simpel gitu. Dimana sebuah turnamen yang menurut gue menarik untuk gue highlight, gue bawain. Dan ini banyak banget opini gue doang gitu ya. Jadi isinya ini bisa dibilang opini gue. Nah, gue rasa itu aja nih menurut gue. Gimana tentang AECL di kepala lo. Lo pasti mikirnya kayak, itu kan Enery yang jago. Maksud gue enggak ya, maksud gue. Alter Ego Seles tuh mainnya solid banget gitu. Meskipun ya Alter Ego Seles menang dan boleh lah kita sebenernya Indopred bersukaria dengan 11 kali win streak. Tapi menurut gue rasanya jadi kayak turnamen ini tuh hambar gitu ya. Buat gue pribadi sih menurut gue, gue ngerasanya kayak turnamen ini hambar. VCT Game Changers gitu. Bisa bilang turnamen official ya. Yang menang 11 kali ini Alter Ego Seles. Maksud gue, gue enggak tahu nih musuhnya ini kayak emang kureng gitu ya. Maksudnya kayak kureng atau gimana gitu. Tapi ya pasti AECL ya emang jago. Atau karena enggak ada regenerasi pemain juga bisa. Jadi tim-tim enggak bisa ngambil pemain poin kayak Alter Ego Seles gitu. Itu juga bisa. Tapi menurut gue, ini enggak jadi terlalu kerasa kompetitif pertandingannya buat gue. Dan yang bisa ngimbangin Alter Ego Seles adalah ya SMG. Terus X10 Creed pernah ya, pernah. Udah pernah doang. Terus brand lumayan. Nikma menurut gue ini salah satu tech record terburuknya lo. So, stay down kalau kata Puppe. Dan gue juga yakin sih, sebenarnya gue kayak menurut gue ya kayaknya kayak jadi casternya juga kalau gue ngebayangin gitu. Gue sih punya pengalaman caster sedikit sekali. Tapi kayaknya gue bisa ngebayangin apa yang terjadi. Maksud gue kalau pun lo mau so hype, ya atri gue selesai OP gitu. Mau nganalisa musuhnya, pas pertandingannya nikma, apa yang bisa dianalisa kan? Maksud gue 13-0 gitu. Maksud gue kayak itu energy do the show aja gitu menurut gue ya. Tapi ya, ini mungkin akan jadi salah satu konten di mana gue bisa ngebacot soal opini gue terhadap suatu turnamennya yang menurut gue menarik. Tapi gimana menurut lo semua? Apa yang menurut lo bisa diimprove dari tim-tim cewek ini? Menurut gue sih lebih keimprove kalau turnamennya aja lah ya. Maksud gue komen lariok. Maksud gue, bikinlah sebuah master, sebuah champions untuk tim-tim yang game changers ini. Lo nggak lihat itu. Maksud gue top 3 game changers itu. Gue juga penasaran gitu. Kalau misalkan ketemu, itu kayak KAP gitu. Maksud gue kayak alter ego challenge nih emang beneran jago. Apa jago diapak doang? Apa beneran ngeri? Kalau misalkan lawan Cloud Nine White ataupun Jitu Goser. Menurut gue itu ya yang saatnya mungkin kita bisa improve gitu. Mas-mas yang ada di atas sana, yang ada di Riot ya. Ya, gue rasa itu aja konten yang banyak banget isinya opini gue terhadap suatu perlendingan. Maksud menurut lo gimana? Silahkan drop juga di bawah supaya kita berdiskusi. Yang lupa like, share, dan subscribe. Terus follow kita di Instagram yaitu di atthelezyesports ya. Dan Instagram gue pribadi yaitu di atjusordinar. So, see you soon guys. See you soon and it out. Keep going, guys. And bye guys. Terima kasih. Terima kasih.